Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Vito Ardina Kali ini saya akan berbagi tutorial membuat gelang dengan pola seperti ini Yuk simak videonya sampai akhir Bahan yang diputuhkan 3 buah kristal kubus ukuran 8 mm 3 buah batu alam ukuran 8 mm 12 buah kristal labu ukuran 6 mm 20 buah kristal bikon ukuran 4 mm 32 manik pasir ukuran 12 nol 2 buah kodokan ukuran 4 mm x 8 mm 2 buah ring sambung ukuran 5 mm 1 buah kait udang ukuran 12 mm 100 cm senar nilon ukuran 0,35 mm Kutek bening untuk merekatkan simpul senar Alat yang digunakan tang pembulat, tang penjepit, dan gunting Pertama, senar nilon dipotong lalu dilipat jadi dua Manik pasir dimasukkan ke salah satu utas senar Lalu letakkan di ujung Kedua utas senar dimasukkan ke dalam lubang kodokan Posisi kodokannya seperti ini Letakkan lagi di ujung Manik pasir berada di dalam kodokan Kodokan ditutup Ring dan kait udang dipasang Kalau ada yang ingin ditanyakan tentang tutorial ini Silahkan tulis di kolom komentar Kemudian kita siap merangkai Yang pertama dimasukkan adalah kristal labu, kristal kubus, dan kristal labu Kemudian di masing-masing senar dimasukkan satu buah manik pasir Lalu manik pasir dimasukkan ke salah satu utas senar Dan silangkan senar Setelah itu Di sebelah kanan dan di sebelah kiri Dimasukkan masing-masing Dua buah kristal bikon Kemudian manik pasir dimasukkan ke salah satu utas senar Lalu silangkan senar Selanjutnya di kedua utas senar Masing-masing dimasukkan satu buah manik pasir Kemudian Kemudian dua utas senar dimasukkan ke dalam lubang kristal labu Batu alam dan kristal labu Selanjutnya di kedua utas senar dimasukkan masing-masing satu buah manik pasir Kemudian masukkan manik pasir di salah satu utas senar Dan silangkan senar Jika Anda suka dengan tutorial ini Silakan subscribe, like, komen, share Dan nyalakan loncengnya Supaya dapat notifikasi terbaru dari channel ini Setelah itu di kedua utas senar Masing-masing dimasukkan dua buah kristal bikon Masukkan manik pasir di salah satu utas senar Lalu silangkan senar Seperti ini hasilnya Buat pola ini secara selang-seling sampai akhir rangkaian Oke, sudah hampir jadi gelangnya Berikutnya, kedua utas senar dimasukkan ke dalam lubang kodokan Posisi kodokannya seperti ini Lalu manik pasir dimasukkan ke salah satu utas senar Manik pasir berada di dalam kodokan Kemudian senar diikat sebanyak kurang lebih tiga kali Kemudian simpul senar diberi kutek Supaya lebih rekat Lalu kodokan ditutup Sisa senar digunting Ring dipasang Oke, sudah jadi gelangnya Sekian dulu video kali ini Terima kasih yang sudah nonton Terima kasih juga yang sudah like, komen, share, dan subscribe Semoga video ini bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh